Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi lagi mengenai emas ya teman-teman Jadi disini saya mau bikin video mengenai cara mengukur daya beli kita Jadi kita mengukur daya beli kita menggunakan emas LM Antam ini Daya beli Jadi sebenarnya kalau teman-teman nonton video saya sebelum-sebelumnya Saya udah ngasih tau ke teman-teman kalau misalnya emas itu gak naik gitu ya Emas juga gak turun gitu ya Tapi daya beli kita yang turun gitu ya Jadi kalau misalnya harga emas naik kita gak untung apa-apa tuh teman-teman Coba kalau misalnya harga emas naik kita untungnya apa Ya kan Kalau emas turun juga kita gak untung apa-apa teman-teman Kok bisa saya ngomong gitu ya Bisa aja misalnya nih Kita hitung-hitungan lah ya dikit ya Jadi disini misalnya gaji kita anggaplah 5 juta nih teman-teman ya Saya punya gaji 5 juta misalnya 5 juta itu setara dengan berapa gram emas nih teman-teman Misalnya saya anggap 756 ya saat ini ya Jadi saya hitung pake kalkulator teman-teman Nih Kalkulator Jadi saya punya gaji 5 juta nih teman-teman Saya bagi 1 gram emasnya 756 ribu Nah kurang lebih saya akan dapat sekitar 6,6 gram Walaupun sebenarnya kan 0,6 gram kan gak mungkin ya 5 gram plus 1 gram gitu ya 6 gram Kalau 0,6 sih ya kecuali kita belinya pake full account bisa ya teman-teman ya Nah ini gaji kita nih teman-teman ya Gaji kita 5 juta berubah jadi 6,6 gram Cuma bisa ditukar dibeli dengan emas Nah misalkan nih teman-teman ya Gaji kita naik jadi 10 juta Satu tahun kemudian misalnya Atau gak mungkin ekstrim begitu ya Satu tahun kemudian kita naik jadi 1 juta nih teman-teman Jadi gaji kita jadi 6 juta Nah harga emas saat itu berapa gitu ya Harga emas 1 tahun kemudian itu berapa nih Kita hitung lagi Nah kalau misalnya masih bisa sama dengan 6,6 gram Yang kita dapat Berarti daya beli kita tetap ya Kalau misalnya di atas itu berarti daya kita naik Daya beli kita naik gitu Sebenarnya sesimpel itu tuh ngukur daya beli itu teman-teman ya Jadi misalnya kita mau beli apa ya teman-teman ya Misalnya mau beli dana pendidikan anak misalnya Kita cek nih ke kuliah kita saat ini Ya saat ini misalnya mau kuliah dimana Gak usah yang muluk-muluk lah ya Yang biasa misalnya dimana ya Kampus UI misalnya UI kan kemahalan ya teman-teman ya Misalnya UGM deh Anak kita mau masuk UGM misalnya ya teman-teman ya Jadi cek dulu saat ini UGM tuh uang masuknya berapa Nah terus umur anak kita berapa misalnya Oh 7 tahun lagi atau 10 tahun lagi mau masuk UGM Nah tinggal dibagi aja harga saat ini dibagi Umur anak Jadi perbulan kita berapa Misalnya Misalnya 100 juta misalnya ya 100 juta itu Harga masuk UGM misalnya 100 juta Misalnya ini hanya misal aja 100 juta Nah 100 juta itu kita bagi nih Sama 756 756 756 100 juta Bagi 756 Oke Kurang lebih kita butuh 132 gram emas Ini kan Kita lagi ngukur harga hari ini ya Nah kalau misalnya Anak saya masuk 10 tahun kemudian Tinggal dibagi aja 10 tahun nih 132 132 gram emas Dibagi 10 tahun 10 dikali 12 Ya 1 tahun kan ada 12 Oke Nah Jadi kurang lebih saya harus Menabung sekitar 1 gram Ya 1 gram sebulan Ya teman-teman Ya Kurang lebih begitu lah teman-teman Jadi teman-teman mau beli apapun itu Entah itu mau beli rumah Entah itu mau beli mobil Mau beli motor Mau buat pendidikan anak Mau beli handphone pun Misalnya handphone pun Cek nih harga handphone Misalnya Misalnya Saat ini harga handphone S10 ya Saat ini S10 itu 12 juta Ya Saya ngajarin gak bener nih jadinya 756 Dibagi 756 15 gram emas Nah Kalau misalnya Saya punya Uang 12 juta Saya beliin emas aja sekarang Dapet 15,8 3 tahun kemudian Harga emas itu udah pasti naik Nah bisa jadi Harga bukan S10 Tapi S12 Misalnya Gitu ya Jadi Jadi Kita bisa mengukur Daya beli kita Menggunakan emas ini Gitu ya Jadi Karena harganya Dari dulu Sampai sekarang Harga emas itu Tetap Karena dia Zero inflasi Gitu ya Zero inflation Jadi kita bisa Mengukur Daya beli kita Menggunakan emas ini Dengan sangat Sangat mudah Gitu ya Oke Jadi Punya kebutuhan Apapun itu Tinggal Konversikan aja Ke emas ya Teman-teman ya Jadi Bisa jadi Kredit-kreditan itu Gak akan berguna lagi Kalau kita misalnya Menabung Menggunakan Konversi ini Gitu ya Jadi mau beli Apapun itu Tinggal konversi aja Nabung dulu sebentar Mungkin bisa jadi Misalnya beli motor sekarang Oh Honda Vario misalnya Kita nabung nih Harganya 16 juta Misalnya Nabung 16 juta 16 juta Mungkin setelah Eh kita baru mampu Daripada kredit 5 tahun Gitu ya Kredit 5 tahun Apa 3 tahun 3 tahun kemudian Dengan kita nabung itu Mungkin bisa kebeli Vario diatasnya Gitu ya Jadi Jadi disini Saya tekankan lagi Bukan harga emas Yang naik Tapi daya beli Kita yang turun Untuk mengukur Daya beli tadi Yang menggunakan Emas ini lagi Gitu ya Jadi gaji Konsep dasarnya Mungkin gaji Gaji kita aja Gitu ya Kalau gaji kita Saat ini 5 juta Bisa dapet 6,6 gram Dan Kita naik gaji nih Jadi 10 juta Misalnya Tapi kita gak bisa beli Seberat 6,6 Berarti daya beli kita Turun Itu aja sih Intinya Jadi kurang lebih Begini aja Video saya kali ini Semoga bisa Sedikit memberikan Informasi Buat teman-teman Gitu ya Jangan lupa untuk Like Jika suka Juga komen Juga Kalau ada yang Mau ditanyain Pastinya subscribe Terima kasih Buat yang sudah subscribe Gitu ya Saya akan Coba berbagi terus Video-video Yang Yang bermanfaat Buat teman-teman Gitu ya Cuma mungkin Memang karena Saya bikin videonya Kurang lebih Semingguan Seminggu sekali ya Karena kesibukan Di Dunia Offline Jadi ya Jadi terima kasih Yang sudah subscribe Buat teman-teman Yang sudah subscribe Sudah percaya Sama channel ini Ya dukung terus Channel ini Biar terus Bisa memberikan Informasi yang Bermanfaat Buat teman-teman Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Bye